Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua banyak ragam sepeda salah satunya adalah sepeda gravel sepeda gravel adalah sepeda yang diperuntukkan untuk segala medan hampir bisa digunakan untuk semua jenis jalan sedangkan sepeda gunung atau MTB walaupun bisa kita gunakan di jalan aspal tetapi kegunaan spesifiknya adalah untuk bersepeda di medan offroad dengan segala tingkatannya disinilah kadang-kadang pesepeda pemula terlalu berharap dengan sepeda gravel perkiraan mereka sepeda gravel akan setangguh MTB dalam menaklukkan tanjakan melibas jalan makadam atau jalan setapak di bawah pohon-pohon pinus sepeda gravel bukan sepeda gunung dan meskipun ada banyak persilangan antara kedua jenis sepeda tersebut ada banyak perbedaan dan nuansa yang akan kita rasakan berikut ini beberapa perbedaan antara sepeda gravel dan sepeda gunung medan hal yang paling esensial dari perbedaan sepeda gunung dan sepeda gravel dan yang paling sering disalah artikan adalah medan yang biasanya digunakan kedua sepeda ini sepeda gravel dan sepeda gunung dapat mencakup spektrum medan yang luas jalur bersepeda jalur bersepeda bila dilihat dari jenis permukaan jalan sepeda gravel akan lebih unggul dibandingkan sepeda gunung di jalan aspal baik yang mulus maupun yang kasar sepeda gravel akan lebih unggul dari segi kecepatan sepeda tetapi di jalur tanah sepeda gravel hanya optimal di jalur dengan lapisan bebatuan kecil sepeda gravel akan kesulitan bila melintas jalur makadam jalur yang dilapisi bebatuan besar 10 hingga 15 cm kemudian dari kondisi jalur sepeda gravel akan lebih unggul di jalur yang relatif lurus tidak banyak pelokan tajam sepeda gunung akan lebih lincah di jalur yang banyak tikungan tajam atau permukaan yang banyak hamparan batu besar atau akar pohon dimana biasanya kemudi akan liar sepeda gravel juga akan lebih sulit untuk melintasi jalur yang sempit yang membutuhkan kestabilan sepeda yang tinggi misalnya jalur tegalan sawah walaupun jalur lurus tetapi rintangan yang tak terduga seperti bebatuan di balik rumput atau akar yang tersembunyi membuat sepeda gravel kehilangan keseimbangan dan karena ruang gerak yang sempit jalur yang sempit kita berpotensi terjatuh ke sawah sisi berikutnya dari perbedaan medan adalah kecuraman jalur sepeda gravel hanya optimal untuk jalur tanjakan dengan gradien maksimal 10% kenapa ada perbedaan kinerja kedua sepeda tersebut pada medan-medan tertentu berikut ini alasannya kecepatan sepeda gravel akan lebih cepat dibandingkan sepeda gunung untuk jalur aspal atau jalur tanah keras dengan permukaan berbatu halus karena sepeda gravel dari segi geometrinya memiliki wheelbase yang lebih pendek menggunakan drop bar dan relatif lebih ringan dibandingkan sepeda gunung wheelbase yang lebih pendek membuat sepeda lebih lincah dan penerapan drop bar pada sepeda gravel membuat posisi duduk yang lebih aerodinamis sepeda gravel yang rata-rata menggunakan pok rigid membuat bobot sepeda lebih ringan dibandingkan MTB disamping itu bila MTB masih menggunakan ban MTB bila dikenderai di jalan aspal hambatan geseknya akan lebih besar dibandingkan sepeda gravel dan efeknya untuk kecepatan yang sama sepeda gunung membutuhkan tenaga yang lebih besar kenyamanan sepeda gravel walaupun bisa kita paksakan tidak akan nyaman melintasi jalur makadam atau jalur yang banyak rintangan besar seperti bebatuan akar pohon atau gundukan tanah hal ini karena sepeda gravel menggunakan pok rigid yang tidak terlalu baik dalam hal meredam guncangan akibat benturan dan kurangnya redaman getaran ini akan lebih terasa ketika kita menuruni turunan yang curam dan kasar bantulan sepeda yang kasar bisa membuat kita terlempar di sisi lain pilihan ban gravel antara 36 hingga 45 mm membuat volume udara jauh lebih sedikit dibandingkan ban sepeda gunung yang memiliki lebar 2,1 inci hingga 2,4 inci atau 53,34 hingga 60,96 mm ban dengan volume yang besar memungkinkan tekanan ban lebih rendah dan ini akan lebih menyerap guncangan akibat permukaan jalan yang kasar ban yang lebih sempit membuat traksi ban pun akan berkurang walaupun sama-sama menggunakan knob yang sesuai kondisi ini menyebabkan bersepeda sedikit kurang nyaman saat bersepeda di jalur yang basah atau licin semakin lebar bannya semakin nyaman dan semakin banyak traksi yang kita dapatkan tetapi kecepatannya akan semakin lambat ketika bersepeda di jalan beraspal tanjakan bila jalur bersepeda kita adalah medan yang berbukit dengan gradien tanjakan lebih dari 10% sebaiknya jangan menggunakan sepeda gravel bila power kita pas-pasan 100 hingga 150 watt ketika ditanjakan kecepatan rata-rata sepeda akan melambat sehingga aspek aerodinamis tidak terlalu berpengaruh kecepatannya tidak jauh berbeda antara bersepeda dengan membungkuk dengan bersepeda dengan posisi badan yang lebih tegak nah seberapa curam tanjakan yang bisa kita lalui untuk power yang sama bergantung pada seberapa kecil gear ratio yang kita gunakan sepeda gravel dengan ban 700c gear ratio terkecilnya adalah 0,83 hingga 0,95 bila menggunakan crankset 46-30T dan kaset 11-36T atau crankset 40T dengan kaset 11-42T gear ratio terkecil ini bila sepeda dikayuh dengan cadence 60 RPM hanya nyaman untuk ditanjakan dengan gradien maksimal 10% bila power rata-rata kita adalah 155W sedangkan gear ratio terkecil untuk sepeda gunung dengan diameter ban yang sama 29 inci yang setara dengan 700c adalah 0,55 bila menggunakan crankset 36-22T dan kaset 11-40T atau crankset 28T dan kaset 11-51T bila sepeda gunung kita kayu dengan cadence 60 RPM maka tanjakan yang bisa kita lalui adalah tanjakan dengan gradien maksimal 15% untuk power rata-rata 155W dan gradien ini akan sedikit lebih besar bila menggunakan diameter ban yang lebih kecil 26 inci atau 27,5 inci tikungan dan jalur sempit bersepeda di jalur uproot ringan hal yang paling utama adalah kestabilan sepeda rintangan yang tak terduga bisa membelokkan kemudi dengan tiba-tiba dan rata-rata jalan setapak di jalur uproot bukanlah jalan yang lurus tetapi sering terdapat belokan yang tajam menghadapi jalur yang banyak tikungan atau banyak jebakan Batman sepeda gravel mengalami kesulitan butuh keterampilan penanganan sepeda yang andal sepeda gravel dengan geometri yang lebih mendekati route bike tidak dipersiapkan untuk kestabilan sepeda yang besar wheelbase yang lebih pendek dibandingkan MTB membuat sepeda gravel lebih agresif dan kestabilan sepeda pun akan berkurang wheelbase yang panjang pada sepeda gunung dan dikombinasikan dengan handlebar yang lebih lebar akan menghasilkan sepeda gunung yang jauh lebih stabil di medan yang berat ini akan mencegah kita melakukan oversteering di tikungan tajam yang bisa membuat kita terlempar dari sepeda dengan roadbar yang lebih pendek sepeda gravel akan lebih agresif kemudian akan terasa lebih liar dibandingkan dengan sepeda gunung semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam guys selamat menikmati